Sebelum ke ide bisnis, aku mau kasih tau sama kalian gimana caranya mencari supplier yang baik buat ide bisnis kalian Oke, simak video ini dengan sesama Pertama kita beruka browser kita disini kita menggunakan google chrome oke, setelah itu kita ketik saja di browser kita kita ketik klik disini kita ketik klik disini akan muncul tampilan seperti ini di background akan muncul klik disini .id kita klik setelah klik disini .id nah, akan membutuhkan tampilan seperti ini kalian pilih saja di bagian menu disini kalian pilih supplier ini cocok-cocok buat kalian yang tidak punya supplier atau tidak punya barang mau dropship, mau bisnis online ini cocok sekali karena supplier ini bisa kita kumpulkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan misalnya kita ingin supplier dari fashion manita kita pilih fashion manita disini di bagian daftar isi oke, kita masuk ke sini kita klik fashion manita setelah kita masuk ke sini kita akan kelompokkan semuanya ya kan nah, kita cari kita cari isi disini kalian mau supplier yang mana ini kita sebelah supplier kayak kira kita klik misal yang ini nah, ini seperti ini fotonya dan linknya ada disini oke, ini ini gambarnya dan linknya ada disini oke, nah ini fotonya ini linknya disini oke, kalian bisa masuk langsung ke ke Shopee langsung oke thank you teman-teman mudah-mudahan kalian bisa bisnis online dengan lancar dan sukses terus buat kalian semua berikut ini adalah ide bisnis yang bisa kalian gunakan oke, inilah 12 bisnis online untuk pemula paling menguntungkan tahun 2023 oke, kita akan memulai dari sini oke kita mulai dari affiliate marketing bisnis ini atau affiliate marketing belakangan ini cukup menjambur dimana-mana ternyata selain menguntungkan bisnis ini juga memungkinkan anda jalankan dari mana saja dan kapan saja cara kerjanya cukup mudah pertama-pertama, anda harus mendaftar ke anggota afiliasi di salah satu website yang tengah membuka program ini selanjutnya anda bisa mempromosikan di social media pada followers atau ke kontak WA kalian kedua, disini ada dropshipper selain bergabung di dropshipper kalian harus mempunyai produk terlebih dahulu kalian bisa mencari produknya menggunakan supplier saya sudah kasih tahu di awal video bagaimana caranya mencari supplier berkualitas dan tentunya mudah kalian pindah ke menit pertama oke oke dropshipper selain bergabung di afiliasi marketing jadi dropshipper satu ide bisnis untuk pemula yang sangat memungkinkan anda jalankan meski tanpa modal caranya kerjanya sangatlah mudah yaitu sebagai pihak ketiga yang melakukan pembelian atas permintaan pihak pertama atau pelanggan anda jadi anda bertugas untuk membeli suatu barang sesuai dengan pesanan pelanggan dan mengirimkan ke alamat yang telah diberikan nantinya keuntungan keuntungan akan diterima dihadapkan persatasi yang berhasil anda lakukan tiga yaitu jasa titip jasa titip ide bisnis ini untuk pemula sangatlah saya rekomendasikan apalagi kalau kalian suka traveling bisa menguntungkan tentunya berikutnya ada thrifting shop ini sangatlah digemari apalagi sekarang nih barang bekas sangatlah banyak sekali ya kan berikutnya frozen food makanan beku atau frozen food makanan ini sangat banyak digemari masyarakat bukan hanya awet harganya juga ramah di kantong makanan beku memiliki pilihan yang sangat beragam mulai dari jajanan siap goreng taking sampai dengan sayuran berikutnya yaitu hampers ini sangat menjindikan sekali jika Anda jual secara oran pasarnya bis online untuk memula yang satu ini memiliki prospek yang sangat menjadikan terlebihnya jika Anda menjual di momen tertentu sebesar Ramadan musim kelulusan atau hal lain sebagainya tujuh yaitu bisnis merchandise adalah salah satu bisnis online dengan prospek yang sangat menjadikan terlebihnya jika merchandise Anda rat dengan publik gelapan kipop merchandise ini saat tidak perlu saya dijelaskan ini kalian pasti paham berikutnya ada korean fashion food berikutnya adalah berjualan hijab atau fashion online ini sangatlah menarik sekali untuk om perempuan dan juga ini saya ajarkan sekali kenapa karena di bulan Ramadan ini ramei berikutnya ada bisnis skincare ini bisnis paling mantap terus berikutnya ada restaurant online shop oke itulah untuk hari ini thank you buat kalian yang sudah simak video sampai selesai tes fundraising sampai jumpa di video bye bye selamat